Pemirsa sejumlah negara memiliki peraturan yang berbeda terkait biaya hidup yang harus dikeluarkan. Salah satu yang paling krusial ialah perbedaan harga pangan yang penting untuk kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu tidak heran jika beberapa negara memiliki biaya makan termahal dan termurah di dunia. Apa saja negara-negara tersebut? Berikut informasinya dalam segmen IDX Tainment. Pemirsa, setiap wilayah terlebih ketika sudah berbeda negara tentunya ada perbedaan dari cara hidup para penduduknya. Salah satunya yang paling krusial ialah terkait perbedaan harga pangan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup masyarakat. Sementara itu harga bahan makanan yang ditetapkan di suatu negara tentunya juga berdasarkan dengan tingkat pendapatan dan kemampuan dari warga negaranya. Di mana harga makanan di seluruh dunia pasti akan berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Bahkan terdapat sejumlah negara yang memiliki harga makanan termahal dan termurah di dunia. Setiap negara pasti mempunyai biaya makanan termahal hingga termurah yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, kemampuan masyarakatnya, serta faktor lingkungan. Negara dengan biaya hidup termahal di dunia diisi dari berbagai benua. Biaya hidup tersebut diantaranya termasuk makanan dan minuman, pajak, dan biaya pengeluaran umum lainnya. Lalu apa saja kan negara-negara tersebut? Hingga tahun 2022, Swiss masih dinobatkan sebagai negara dengan biaya hidup termahal di dunia. Di mana salah satunya yang paling tinggi ialah harga-harga makanan yang harus dikeluarkan oleh penduduk setempat. Berdasarkan survei dan catatan dari money.co.uk, penduduk di Swiss rata-rata akan menghabiskan biaya sekitar Rp721.000 untuk belanja bahan makanan selama satu minggu. Bahkan untuk harga sebanyak 300 gram daging sapi dapat dibanderol mencapai Rp108.000. Meski terkenal dengan budaya K-pop yang sangat mendunia, nyatanya harga makanan di Korea Selatan justru tergolong sangat tinggi. Namun demikian berbagai bahan makanan memang tersedia begitu lengkap di negeri Gingseng. Selain itu rata-rata dalam seminggu, masyarakat Korea Selatan menghabiskan biaya sebesar Rp536.000 untuk membeli bahan makanan saja. Oleh karena itu negara tersebut juga dikenal sebagai negara Asia dengan biaya hidup termahal. Hampir sama dengan Korea Selatan, harga makanan di Norwegia memiliki selisih yang tipis dengan biaya makanan di Korsal. Dimana untuk kawasan Norwegia, harga 1 kilogram sosis saja bisa dipatok dengan nilai Rp269.000. Baga tidak heran jika rata-rata penduduk Norwegia harus menghabiskan biaya sebesar Rp523.000 untuk bahan makanan selama satu minggu. Tidak hanya itu, untuk mendapatkan 1 liter susu saja, masyarakat setempat harus membayar hingga mencapai Rp32.000. Tidak hanya harga daging maupun susu, di Islandia harga sayuran dan buah-buahan saja sudah dipatok begitu mahal. Dimana negara dengan ibu kota Reykjavik ini memang dikenal dengan biaya makanan yang cukup tinggi. Sementara itu, dalam satu minggu, penduduk di Islandia tercatat mengeluarkan biaya untuk membeli bahan makanan mencapai Rp512.000. Bahkan harga sayuran seperti paprika saja bisa dibanderol senilai Rp58.000 per kilogramnya. Selain negara dengan biaya makanan termahal, ternyata juga terdapat beberapa negara yang justru memiliki harga makanan termurah. Yang pertama, ialah Turki, dimana negara dua benua ini mengalami harga yang sedang berosot. Bahkan seluruh makanan di negara tersebut dijual dengan harga yang sangat murah dan juga diakui oleh penduduk setempat. Tidak hanya itu, dalam setiap minggunya, rata-rata penduduk negeri kebab hanya akan menghabiskan biaya senilai Rp122.000 untuk berbelanja makanan. Sementara itu, untuk mendapatkan sebanyak 12 butir telur, masyarakat hanya membutuhkan biaya sekitar Rp19.000 saja. Berikutnya, ialah Kolombia, yang menjadi negara kedua dengan harga makanan termurah di dunia. Dimana harga seluruh bahan makanan di negara tersebut dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau. Selain itu, untuk menyiapkan bahan makanan selama satu minggu, penduduk setempat rata-rata menghabiskan biaya sekitar Rp145.000. Bahkan harga susu di Kolombia dipatok senilai Rp14.000. Yang ketiga adalah Polandia, yang juga termasuk dalam kategori harga makanan termurah. Dimana rakyat Polandia tentunya tidak harus mengeluarkan biaya yang terlalu mahal untuk membeli makanan. Bahkan dalam menyiapkan bahan makanan selama satu minggu, warga setempat rata-rata menghabiskan biaya sebesar Rp185.000. Atau setara dengan Indonesia yang memiliki harga 1 liter susu di kisaran Rp16.000. Harga bahan makanan di negara Lituania juga terhitung masih sangat murah. Pasalnya sebuah sandwich yang biasanya dinikmati sebagai menu sarapan, rata-rata dipatok sekitar Rp19.000 saja dengan isian yang lengkap. Bahkan untuk bahan makanan yang disimpan di rumah, biasanya dalam seminggu penduduk setepat menghabiskan biaya sekitar Rp202.000. Jadi, jika di Indonesia harga kopi di Starbucks dapat mencapai lebih dari Rp50.000, di Lituania, untuk menikmati secangkit cappuccino dipatok dengan harga Rp22.000. Terima kasih telah menonton!